Bencana alam dan buruknya cuaca mengakibatkan beberapa daerah mengalami kekurangan pasokan sembako. Terung Bulog mengaku hingga saat ini stok beras nasional yang dimiliki masih mencukupi. Tercatat stok beras nasional berjumlah 2 juta ton. Stok ini diakui Sutarto, Alimuso, bahkan mencukupi untuk didistribusikan ke daerah yang saat ini terkena bencana. Bulog juga akan mengontrol dan mengawasi proses distribusi beras, sehingga tidak terjadi spekulasi pasar. Nah, sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir dan apabila terjadi banjir, yang kena banjir, yang kena katakanlah yang sinabung segala itu, kita bantu. Kemudian kita sudah mengeluarkan, saya kira sudah lebih dari 100 ribu ton, maaf, seribu ton. Jadi itu yang sudah kita keluarkan untuk bantuan banjir. Nah, kemudian untuk operasi pasar, kita siap. Jadi pemerintah daerah, seandainya ada daerahnya yang tahu togejolak harga beras naik, segera kita kerjasama dengan Bulog untuk operasi pasar.